Halo guys, balik lagi di ulasan ID. Kali-kali kita bahas PC untuk kantoran seru kali ya. Dimulai dari mini PC ASUS PB62. Walau PC ini mungil, tapi udah tersemat prosesor Intel generasi ke-11. Yang terkenal udah cukup banget buat kegiatan office dan kegiatan gaming ringan. Selain itu, mini PC ini juga udah support 3 display sekaligus. Dan salah satu port display-nya bisa kita konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Agar tema kantoran semakin kental, gue menambahkan monitor dari ASUS yaitu ASUS VZ24EHE. Layer Full HD berpanel IPS dengan refresh light 75Hz, teknologi freezing serta flicker free. Dan juga Ultra Low Light Blue Light untuk kenyamanan menatap layar lebih lama. Nggak ketinggalan juga, webcam ASUS C3 juga gue sematkan di setup kali ini. Emang, sekarang kebanyakan kantor udah pada banyak yang block from office. Jadi penambahan webcam ini sekalian aja gue sematkan supaya yang masih WFH punya opsi juga. Dengan resolusi Full HD 30fps dan bidang pandang yang luas, gue rasa untuk sekedar meeting online udah cukup ya. Dengan klip yang bisa disesuaikan hingga 90 derajat untuk berbagai bidang layar laptop dan desktop monitor. Serta mekanisme rotasi sudut kamera yang fleksibel hingga 360 derajat. Dengan setup kantoran ini jelas akan meningkatkan produktivitas kita baik di kantor maupun di rumah. Oke, sekarang akan gue ulas satu persatu barang-barang yang udah gue sebutkan tadi. Kita mulai dari mini PC PB62. Untuk desainnya sendiri, bentuk dari mini PC PB62 ini cukup futuristik. Dengan lubang ventilasi di bagian depan sebagai intake dan ventilasi belakang sebagai exhaust-nya. Yang gue suka adalah penempatan tombol power yang terlihat menyatu dengan front I.O-nya. Membuat tampilan dari mini PC ini jadi lebih ringkas lagi. Dan yang paling gue suka dari mini PC ini adalah port-nya yang lengkap banget. Mulai dari bagian depan terdapat audio jack, 4 port USB 3, dan 1 port USB Type-C. Dan untuk bagian belakang mini PC ini ada port Ethernet, display port yang modular, 2x USB 2, 1x USB 3, 2 port display port, dan yang udah pasti port power-nya. Nah, seperti pada umumnya dalam paket penjualan mini PC kita akan mendapatkan kabel power beserta adapter-nya. Face mount kalau kita mau pasang di dinding maupun di balik monitor. Lalu disini ada vertical stand, 1 kabel data untuk opsi penambahan storage, dan beberapa baut tambahan untuk menunjang kebutuhan ASUS PB62 ini. Dengan ukuran yang cukup mungil, mini PC PB62 ini mengusung prosesor Intel generasi ke-11 yaitu Intel Core i5-11400. Dengan varian opsional yang dapat kalian pilih antara i3, i5, dan i7. Untuk RAM-nya sendiri berukuran 2x4GB yang udah terpasang di kedua slot-nya. Dan juga bisa kalian upgrade sampai 64GB. Tersedia juga 1 slot NVMe Gen 3 dan 1 slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah terpasang. Serta disini juga ada bracket untuk SSD 2,5 inch di dalamnya. Jadi mini PC ini punya total 3 slot storage yang bisa digunakan. Untuk thermal solution-nya, mini PC ini menggunakan heatsink dengan sistem blower ke belakang. Dengan bahan koper yang terkenal cukup andal dalam masalah transfer suhu, dipastikan kalau heatsink ini bisa menjinakan Intel Core i5-11400 dengan mudah di casing ukuran mini seperti ini. Nah, untuk mengetahui suhunya sekalian aja gue tes benchmark sintetis serta game ringan. Disini gue mendapatkan skor untuk 3D Mark Time Spy senilai 550 untuk grafik skornya. Dan 4476 untuk CPU skor dengan suhu sekitar 60 derajat aja. Nilai grafik skor yang kecil ini menurut gue wajar aja. Karena prosesor ini hanya mengandalkan Intel Ultra HD 730. Sementara itu, untuk benchmark sintetis PC Mark 10, skor esensial mendapatkan nilai 7485 poin. Dengan skor produktivity dengan nilai 4272 poin. Salah satu fitur unggulan dari ASUS Mini PC ini bisa memberikan output sampai 3 monitor sekaligus dalam satu waktu. Sayangnya disini gue nggak ada monitor lain, jadi nggak bisa gue contohin. Lanjut kita ke monitor VZ24EHE dari ASUS yang punya desain sangat futuristik. Gimana nggak? Ketebalan dari monitor ini sangatlah tipis, karena hanya setebal 6,5mm di bagian tertipisnya. Untuk panelnya sendiri berukuran 23,8 inch, resolusi Full HD dengan refresh rate 75Hz. Dengan beberapa port seperti HDMI, VGA, dan Audiojet. Selain itu, monitor ini juga memiliki fitur FreeSync yang mengatur refresh rate dan output dari PC menjadi sama untuk menghindari screen tearing atau stuttering. Flicker Free dan Ultra Low Blue Light yang kebanyakan udah ada di monitor mainstream juga disematkan di VZ24EHE ini. Dengan fitur yang cukup banyak, ASUS juga memberikan garansi 3 tahun tukar baru bila ada kendala atau kerusakan. Untuk memaksimalkan setup kantoran gue, gue menambahkan sebuah webcam dari ASUS yaitu webcam C3. Untuk kebutuhan online meeting dan streaming dengan resolusi 1080p 30fps serta desain yang cukup simple dan kanora, membuat setup kantoran gue terlihat lebih simple. Dan ini adalah hasil perbandingan antara webcam C3 dengan webcam dari laptop gue. Nah, untuk webcam ASUS C3 sendiri memiliki warna yang lebih tajam dan juga bidang pandang yang lebih luas. Sementara untuk webcam dari laptop ini terlihat lebih buram dan juga memiliki sudut pandang yang lebih sempit. Kesimpulan dari gue untuk setup kali ini, gue cukup puas. Mulai dari mini PC yang memberikan performa yang mumpuni seperti Office, aplikasi editing video, dan yang lainnya. Menurut gue udah cukup banget. Apalagi dengan upgrade ability-nya yang cukup luas, seperti tersisa 1 slot NVMe dan 1 slot SATA 3 2.5 inch. Prosesor dari mini PC ini juga bisa di-upgrade, tapi dengan cooler yang kecil seperti ini, gue nggak menyarankan kalian untuk upgrade. Dan kalaupun kalian upgrade sendiri, itu akan membuat garansi kalian void. Selain warna hitam, ASUS mini PC PB6.2 ini juga tersedia untuk varian warna putihnya juga. Untuk monitornya sendiri, gue cukup puas dan nggak ada masalah sama sekali. Emang stand-nya ini cuma bisa di-tilt, tapi wajar aja karena emang temanya kantoran. Desain yang tipis dan juga stand yang membulat, membuat meja kerja gue bisa lebih rapi lagi. Dan alangkah baiknya, semua setup ini dipasangkan dengan mouse dan keyboard wireless untuk menambah estetik dengan tema kantoran. Nah, khusus untuk mini PC PB6.2 ini sifatnya inden ya guys. Jadi kalau misalnya kalian berminat, bisa langsung email ke kontek yang akan gue tulis di deskripsi. Untuk webcam C3 dan juga monitor, akan gue cantumin link di kolom deskripsi yang tersedia. Oke, jadi itu aja ulasan gue mengenai setup kantoran kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gue Ricky, pamit undur diri. Bye!